Seorang pejabat Taliban mengatakan serangan di Bandara Kabul, Afganistan adalah tindakan terorisme yang harus dikutuk oleh seluruh dunia. Pernyataannya di saluran TV Turki menyebutkan bahwa ia menyalahkan kehadiran pasukan asing di negara itu. Pembunuh diri menyerang gerbang padat Bandara Kabul dengan sedikitnya dua ledakan, menyebabkan tumpahnya darah di antara warga sipil, menewaskan empat marinir AS, dan secara efektif menghentikan pengangkutan udara barat dari warga Afganistan yang putus asa untuk melarikan diri. Abdul Kohar Balkhi, anggota Taliban Komisi Budaya, kepada TV Habetur Turki mengatakan, karena kehadiran pasukan asing, serangan semacam itu terjadi. terhadiran pasukan asing, serangan semacam itu terorisme yang harus dikutuk oleh seluruh dunia. Dan segera keadaan pasukan asing, dan kehadiran pasukan asing, semoga kita tidak akan memiliki atas seperti ini. Ini adalah sebab kehadiran pasukan asing, kehadiran pasukan asing yang berlaku. Terima kasih. Gambar video yang diunggah oleh wartawan Afganistan menunjukkan puluhan mayat orang tewas dalam kerumunan yang padat di luar bandara. Dari Kabul Afganistan, kontributor Nusantara TV melaporkan.